Pendekar Bloon Jilid 24 Pesta yang heboh Siau Bingit Kaya atau pengemis wajah tertawa jinsik terkejut ketika melihat si berwok Shin Kong Tat menghampiri mejanya dengan mengepal tinju. Demikian pula Sian Li. Ia menyadari bahwa terjadi perkelahian di rumah makan itu. Memang yang mengambil hidangan dari meja ketiga pendatang itu yakni KHO San Ho yang disebut KHO Kong Chu. Mo Ge Lyok siorang tinggi besar dan kongtok si berwok adalah Bloon. Bloon jengkel karena makanan yang dipesan telah dirampas oleh si berwok. Ketika ketiga orang itu tengah bercakap-cakap dengan pemilik rumah makan, Bloon terus menghampiri meja makan mereka dan mengambil hidangan itu. Hai, bocah gundul, apakah engkau yang mengambil makananku teriak Shin Kong Tat ketika muka meja? Chu Jin Sik dan Sian Li memandang Bloon tetapi anak itu tetap enak dua menghabiskan ayam. Karena tidak dihiraukan, Shin Kong Tat marah. Ia menyambar paha ajam dari tangan Bion. Bloon memandang si berwok, tiba dua tertawa. Ho, pengemis Kicia, temaha makan, tinggal tulang saja masih mau dimakan. Habis begitu Bloon mengambil ayam panggang bagian yang masih penuh dagingnya. Tetapi baru saja digigit sekali, Shin Tat sudah merebutnya. Eh, engkau gemar ikan ayam seru Bloon, lalu Tat menghiraukan dan mengambil seokokokap goreng. Belum sempat kokap itu sampai padanya, Shin Kong Tat sudah merebutnya lagi, anehnya Bloon hanya tertawa dan mengambil ikan. Tetapi begitu hendak ditelan selalu diambil Shin Kong Tat. Bukan saja Chu Jin Sik dan Sian Li menjadikan peristiwa itu dengan terlongong-longong, sekalian tetamu juga heran. Serempak seluruh tamu berhenti makan dan minum. Mereka memandang ke arah meja Bloon. Karena setiap hidangan yang diambil Bloon selalu direbut Shin Kong Tat lama-kelamaan habislah ikan di meja. Bahkan ketika Bloon mau ambil Cap Jai, pun basi berikut masakan Cap Chai telah dirampas. Semua dirampas sampai pun bakso yang disupit Bloon juga dirampas. Masakan di meja telah habis berpindah ke tangan Shin Kong Tat sehingga tangan orang berwok itu pun penuh dengan bermacam-macam masakan. Sebenarnya, ia dapat saja membuang makanan dua itu tetapi dia memang sengaja hendak melihat Bloon akan bertindak bagaimana. Maka sekalipun tangannya penuh dengan makanan, ia tak mau meletakannya. Ha, ha, pengemis Kichia, semua mau, kata Bloon tertawa seorang diri lalu mengambil basi yang berisi kuah bakso. Kuah itu masih panas sedang bakso kia sudah dirampas oleh Kong Tat. Nih, kalau mau kuah, ambil sekali, seru Bloon. Sebelum Shin Kong Tat sempat mengulurkan tangan, sekonyong-konyong Bloon berdiri dan menyiramkan kuah panas itu ke muka si berwok. Awuh! Karena kedua tangannya memegang beberapa macam masakan, dan karena tak menduga-duga, maka Shin Kong Tat tersiram air panas. Sebelum ia tahu apa dua mukanya pun ditutup rapat dua dengan basi. Dan supaya jangan merontab Bloon pun menjambak kencang dua rambut si berwok. Bayangkan rambut dijambak dan muka ditutup dengan basi berisi kuah panas. Betapa Shin Kong Tat itu seorang jago yang tinggi kepandainya tetapi ia tetap menjerit-jerit. Tetapi celakanya menjerit pun tidak dapat karena mulutnya tertutup basi. Melihat kawannya disiksa begitu rupa, orang tinggi besar yang bernama Mogai Lyok marah. Sekali loncat ia hendak memukul Bloon. Tetapi sebelum Mogai Hok tiba, Bloon sudah mendorong tubuh Shin Kong Tat untuk menyongsong. Mogai Lyok terkejut. Untung ia masih sempat berkisar ke samping. Berat, terdengar suara bergerodakan keras ketika meja dan kursi dilanda oleh dua sosok tubuh. Luput membentur Mogai Lyok tubuh Shin Kong Tat melajuk ke belakang dan membentur Yang Ho. Keduanya jatuh ke belakang melanda meja dan kursi. Bangsat, engkau bosan hidup teriak Gai Lyok lalu loncat menerkam Bloon. Cepat sekali gerakan orang Shimo itu sehingga Bloon tak sempat menghindar. Bloon menjerit kaget ketika lehernya dicekik oleh Mogai Lyok. Hampir pemuda itu tak dapat bernapas. Tangan Gai Lyok tak ubah seperti jepitan baja. Karena tak dapat bernapas. Bloon merontah sekuat-kuatnya. Ia menendang perut Mogai Lyok. Duk. Seperti layang dua putus tali maka tubuh si tinggi besar Mogai Lyok melayang beberapa meter jauhnya dan berak jatuh. Menimpah sebuah meja. Meja hancur, tetapi yang duduk di meja itu ikut menderita jatuh terlimpah masakan. Keadaan dalam rumah makan tampak kacau pemilik rumah makan segera keluar. Melihat kekacauan itu ia segera menghampiri ke tempat KHO Kongcu. Ia perintahkan beberapa pelayan untuk menggotong KHO Kongcu ke dalam, begitu juga si Berwok Shin Kong Tat dan si tinggi besar Mo Itiliok. Mereka bertiga pingsan. Mengapa engkau membuat gaduh di sini tegur pemilik rumah makan setelah menghampiri tempat Bloon? Maaf Chiang Kui, buru dua Tsu Jin Sik berkata, Tapi, Paman Tsu, tak perlu minta maaf. Tiba dua Bloon menyelutuk. Yang membuat gaduh bukan kami tetapi mereka. Tetapi engkau memukul mereka seru pemilik rumah makan. Tiba dua Bloon tertawa, Apakah engkau melihat peristiwa tadi? Pembantuku memberi laporan sabut pemilik rumah makan. Kalau tidak melihat sendiri jangan suka percaya omongan orang. Tanya saja pada sekalian tamu dua di sini siapakah yang cari Gara Dua lebih dulu. Tetapi, mengapa engkau melayani mereka Bloon titik deliki mata? Eh, kalau engkau diganggu seperti aku, hidangan yang terangku pesan lalu dirampasnya, apakah engkau diam saja tanya Bloon? Ah itu urusan kecil sahut pemilik rumah makan, bukankah sudah kusuruh pelayan nanti membuatkan lagi untukmu? Kalau orang sedang makan lalu makanan itu direbut orang lain, apakah engkau diam saja? Tetapi lebih baik engkau jangan cari perkara. Kalau engkau dicekik orang sampai tak dapat bernafas, apakah engkau diam saja? Bloon melanjutkan pertanyaannya. Tetapi sebaiknya jangan cari perkara, berulang kali pemilik rumah makan itu hanya dapat menjawab begitu. Eh, apakah rumah makan ini milik mereka? Tanya Bloon. Bukan. Apakah engkau ini budak mereka bukan teriak pemilik rumah makan? Mengapa engkau takut dan selalu berpihak kepada mereka? Tanda tanya. Ah, engkau tak tahu-tahu apa. KHO Kongcu itu adalah putra dari KHO Taihaksu Hakim yang tertinggi di Kota Raja. Pengaruhnya amat besar sekali. Setiap orang takut kepadanya. Apa itu Hakim tanya Bloon? Hakim ialah orang yang mengadili dan menjatuhkan hukuman. Oh, siapa yang diadili orang yang bersalah kalau tidak salah? Sudah tentu tidak diadili kata pemilik rumah makan seraya diam dua memaki Bloon seorang pemuda goblok. Jika demikian perlu apa takut? Aku tak salah, yang salah orang berwok dan orang tinggi besar itu, biar mereka diadili kata Bloon. Pemilik rumah makan itu mendengus. Hektometer, enak saja engkau bicara. Engkau telah pukul pengawal putra KHO Haksu, engkau tentu ditangkap dan dihukum. Gila tetiak Jon, aku tak bersalah. Hakim dapat mengatakan engkau bersalah. Apalagi putranya menderita, tentu KHO Haksu marah dan menghukum engkau seberat-beratnya. Lalu bagaimana maksudmu tuju? Mana yang lebih baik? Tanya Bloon. Engkau suka yang mana pemilik rumah makan balas bertanya. Tidak pilih kedua-duanya. Pemilik rumah makan tercengang. Dalam pada itu karena takut terlibat maka para tetamu dalam rumah makan itu pun semua pergi. Chiang Kui tiba dua tujinsik berkata, tentang kerusakan alat dua dan hidangan di sini aku sanggup mengganti. Tetapi bagaimana dengan urusan KHO Kongju? Ya memang repot pemilik rumah makan itu garuk dua kepalanya lah bingung. Kalau Bion menyerah, itu memang mudah. Tetapi rasanya pemuda itu tentu tak mau. Untuk menggunakan kekerasan ia khawatir tak dapat menandingi. Kan Shin Kong Tat dan Mo Gei Lyok yang termasuk sakti, dapat dirubuhkan Bloon. Namun kalau suruh Bloon melarikan diri, ia khawatir akan dipersalahkan oleh KHO Haktu. Maksudku begini saja sesaat kemudian pemilik rumah makan itu mendapat akal lebih baik kalian melarikan diri. Terima kasih, Chiang Kui, kata Tsu Jim Sik. Tetapi bagaimana dengan diri Chiang Kui nanti? Aku mempunyai akal kata pemilik rumah makan kita harus pura dua berkelahi dan kalian harus memukul aku sampai pingsan. Setelah itu kalian boleh pergi. Pikir dua saran pemilik rurah makan itu baik juga. Khawatir kalau Bloon menolak. Chiang Sik segera menyetujui. Demikian Tsu JTN Sik pura dua berkelahi dengan pemilik rumah makan dan berakhir dengan rubuhnya pemilik makan itu tak sadarkan diri. Chiang Sik segera ajak Bloon dan Sian Li pergi. Kemana kita harus pergi tanya Tsu Jin IIK saat itu sudah menjelang sore. Kita datang ke pesta ulang tahun Cian Bin Longkun, saja seru Bloon. Chu Jin Sik terkejut. Ia tahu bahwa pergi ke pesta ulang tahun Cian Bin Longkun berarti akan ngundang gara dua. Ah baiklah kita pesiar ke seluruh kota sambil menikmati peninggalan dua kerajaan yang indah. Bukankah Kong Chu hendak melihat gentaraksasa katanya? Bloon merenung, katanya, tetapi bagaimana kita dapat mencari orang itu kalau tak pergi ke rumahnya? Tetapi hari ini dia sedang mengadakan ulang tahun? Tentu banyak tetamu. Dan tetamunya tentu terdiri dan pembesar dua, tokoh dua persilatan, dan orang dua ternama. Kalau mencarinya pada saat ini rasanya tidak tepat kata Tsu Jin Sik. Ya, benar, Sian Li ikut bicara. Ah tidak bantah Bloon kalau tak kesana, bagaimana kita dapat menanyainya? Lebih baik jangan, Kong Chu apa engkau takut? Bukan takut, jawab Tsu Jin Sik. Tetapi lebih baik kita menghindari kesulitan daripada. Tanpa menghadapi kesulitan bagaimana kita akan mendapat hasil tukas Bloon. Sian Li terkejut. Diam dua ia heran mengapa makin jauh perubahan dalam alam pikiran Bloon saat itu. Setiap keinginannya tentu diingat-ingati terus dan belum sudah kalau belum selesai. Apakah otaknya benar dua sudah sembuh? Diam dua nona Sian Li berpikir. Begini sajalah akhirnya ia menengahi, kita pergi ke rumah Sian bin Longkun tetapi tak masuk. Hanya cukup tahu saja. Besok kita kesana lagi menemuinya. Usul nona itu diterima, mereka lalu menuju ke rumah kediaman Sian bin Longkun. Sian bin Longkun buyung kiong seorang hartawan di kota raja yang terkenal. Orang tak tahu dari mana sumber harta kekayaannya itu. Dia hanya mengusahakan toko obat saja. Tetapi usaha di belakang layar memang hebat sekali. Dia punya rumah dua madat, menguasai gerombolan hitam di kota raja. Dia bekerja sama dengan Wihian, Taikam atau orang kebiri dalam kerajaan yang besar pengaruhnya. Pembesar dua kerajaan banyak dikenalnya. Mereka melindungi perdagangan madat gelap dari Sian bin Longkun. Sebagai imbalan Sian bin Longkun memberikan jatah madat kepada mereka. Hari itu kota raja benar dua ramai sekali. Bukan saja Sian bin Longkun sedang merayakan hari ulang tahunnya, pun malam itu tepat jatuh tanggal 15 bulan 8. Menurut kepercayaan, pada tanggal dan bulan 8 itu, para malaikat mengadakan rapat, maka kelenteng, biara, kuil dan rumah dua pemujaan penuh sesak dengan para pengunjung yang datang untuk mohon doa restu. Menurut naluri adat istiadat, pada malam itu para gadis dua pingitan berkunjung ke kelenteng, bersembahyang agar cepat dapat jodoh yang baik. Dengan diselenggarakannya pesta ulang tahun Sian bin Longkun, maka penduduk kota raja hampir semua keluar rumah. Yang tua berkunjung ke rumah Sian bin Longkun, yang muda berkunjung ke kelenteng dan rumah dua biara. Pesta berlangsung dengan meriah sekali. Tamu dua bagaikan iring-iringan semut yang tak kunjung putus. Setiap tetamu tentu membawa barang bingkisan untuk teswon rumah. Dan, Sian bin Longkun dengan wajah berseri-seri menyambut dan mempersilahkan tetamu dua itu duduk. Hidangan yang disuguhkan pun terdiri dari makanan yang mahal. Sian bin Longkun sengaja mengundang seorang tukang masak termasyur dari Heng Chiu. Pengah ramai para tetamu menikmati hidangan, tiba dua penjaga pintu masuk dengan membawa sebuah bungkusan besar. Penjaga menyerahkan bungkusan dari kain sutra kuning emas itu kepada Sian bin Longkun. Loya kata penjaga pintu, seorang lelaki menyerahkan bungkusan ini untuk Loya. Dari siapa tanya Sian bin Longkun? Orang itu hanya disuruh mengantarkan lalu pergi. Katanya, di dalam bungkusan terdapat nama pengirimnya. Loya sudah kenal baik sekali dengan orang itu. Sian bin Longkun kerutkan dahi. Aneh gumamnya apakah isinya? Hamba tak tahu Loya. Tetapi orang pesuruh itu mengatakan bahwa isinya Hiong Som. Apa Sian bin Longkun menegas, apakah Hiong Som itu? Tanda tanya. Hiong Som yalah kolesom beruar. Atau kolesom yang bentuknya mirip dengan beruang. Asalnya jauh di daerah kutub utara. Di negeri Tiong Goan sinilah ada som semacam itu. Oh i Cian bin Longkun mendesuh kejut aku sendiri pun tak pernah melihat Hiong Som. Biasanya setiap bingkisan tentu segera diserah terimakan pada seorang yang mengurus penerimaan hadiah. Tetapi, entah bagaimana, Cian bin Longkun memerintahkan supaya bungkusan ini ditaruh di mejanya. Saudara dua sesaat kemudian. Cian bin Longkun berseru lantang sungguh suatu peristiwa yang tak pernah kuduga bahwa dalam pesta ulang taunku malam ini, akan terjadi sesuatu yang mengejutkan. Sekalian tetamu terkejut dan mencurahkan perhatian. Oleh seorang yang tak mau disebut namanya, aku telah menerima kiriman bingkisan yang luar biasa. Sebuah benda yang tak terdapat di negeri Tiong Goan. Perhatian sekalian tetamu makin tercurah. Pernah saudara dua mendengar tentang sebuah tanaman yang disebut Hiong Som seru Cian Longkun. Beberapa tetamu mengatakan belum pernah. Nah, dalam bingkisan ini terisi Hiong Som hanya terdapat di daerah kutub utara. Demi hormat dan mengaturkan terima kasih kepada tetamu dan sanabat dua yang telah memerlukan datang mengunjungi dan memberi selamat atas ulang taunku hari ini maka aku, Cian bin Longbuyung Kiong akan membuka bungkusan ini. Maka ku perlihatkan kepada para tetamu sekalian apakah bentuk dari Hiong Som itu. Kemudian akan ku potong-potong dan ku persembahkan kepada tetamu dua sekalian. Tepuk tangan bergemuruh dari para tetamu menyambut pernyataan cuan rumah. Mereka gembira karena akan menerima pemberian Hiong Som yang belum pernah diketahuinya. Maka mulailah Buyung Kiong membuka bungkusan. Setelah bungkusan kain dibuka maka di dalamnya terdapat sebuah kotak kayu. Di atas kotak kayu tercantum sepucuk sampul. Cian bin Longkun segera mengambil sampul lalu membukanya dan membaca. Ah kawan ini memang suka bergurau, katanya dengan tertawa dia memakai nama Li Ing Ti yang berarti engkau tahu sendiri, ha, ha. Bagus, bagus seru Cian bin Longkun dengan gembira. Dalam surat ini dikatakan bahwa Hiong Som itu berhasiat menambah panjang umur. Merupakan benda yang jarang terdapat di dunia. Terdengar suara gemuruh dari para tetamu yang amat gembira. Ah i, kawan Li Ing Ti ini memang suka gurau. Dia mengatakan bahwa sehabis makan Hiong Som orang tak boleh tidur sampai 10 hari 10 malam. Tanda petik. Ah, terdengar suara desah dari tetamu. Bagaimana mungkin orang tak tidur selama 10 hari 10 malam? Ah, rupanya dia memang bersungguh-sungguh seru Cian bin Longkun pula setelah menyelesaikan membaca surat itu. Dia mengatakan barang siapa ingin panjang umur, harus kuat tidak tidur. Tidak tidur sehari semalam, tambah umur 2 tahun. 2 hari 2 malam, tambah 4 tahun. 3 hari 3 malam, tambah 6 tahun. Kalau 10 hari 10 malam, akan tambah 20 tahun. Kuat sebulan, tambah umur 60 tahun. Tanda petik. Kembali terdengar suara gemuruh dari para tetamu. Bermacam-macam tangkapan mereka atas keterangan itu. Diam dua mereka berjanji daiam hati untuk berusaha tidak tidur selama mungkin. Demikian bunyi surat itu dan mulailah Cian Ing Longkun mengambil pisau untuk membuka kotak. Beratus-ratus pasang meta para tetamu mengikuti gerak-gerik tuan rumah dengan penuh perhatian. Walaupun di antara mereka terdapat beberapa pembesar dan pejabat yang berpangkat tinggi tapi mereka memang belum pernah melihat apakah Hiong Som itu. Ai, rapat benar kata Cian Bin Longkun setelah kotak terbuka dan melihat sebuah bungkusan kertas lilin. Ia lalu membuka kertas lilin itu dan bagaikan halilintar meledak, seketika memecah Cian Bin Longkun dan beratus-ratus tetamu ketika melihat isi bungkusan kertas lilin itu. Ruang gedung yang luas seakan dua tergetar hendak rubuh karena pekek teriakan yang meledak saat itu. Ternyata bungkusan kertas lilin itu bukan berisi Hiong Som sebagaimana dikatakan dalam surat oleh orang yang menamakan dirinya Li Ing Ti atau Engkau Tau sendiri, melainkan sebutir kepala manusia. Sesaat Cian Bin Longkun tegak seperti patung. Wajahnya pucat silih berganti merah. Suasana ruang perjamuan itu hening lelap. Batang kepala orang itu bukan lain adalah kepala tangan seribu budakim hok, si gemuk yang bersama Al Gojo berdarah dingin Hun Tiong Mo, telah diperintahkan untuk memendam peti harta karun di Pulau Karang. Itulah sebabnya maka Cian Bin Longkun buyung kiong terkejut seperti disambar petir. Panggil penjaga pintu sesaat menyadari bahwa dirinya telah menderita hinaan besar seorang yang tak diketahui segera Cian Bin Longkun berseru memberi perintah. Lihat isi bungkusan itu teriak Cian Bin Longkun setelah penjaga pintu datang. Penjaga pintu memandang kemeja dan seketika pucatlah wajahnya, hamba, tak tahu kalau isinya. Tanda petik. Kerahkan kawan-kawanmu mencari orang itu segera seret kemari teriak Cian Bin Longkun dengan bengis. Penjaga pintu itu pucat wajahnya. Orang yang menerimakan bungkusan itu sudah pergi, kemanakah ia harus mencarinya? Namun perintah Cian Bin Longkun tak dapat dibantah. Terpaksa dengan gemeter ia mengiakan dan terus mengundurkan diri. Beberapa belas jago dua yang dipelihara Cian Bin Longkun segera dikerahkan untuk mencari orang yang mengantarkan bingkisan itu. Walaupun tak mudah untuk mencari orang dalam kota yang begitu besar dan ramai, namun mereka tetap berusaha juga. Beberapa orang yang tingkah lakunya mencurigakan segera ditahan dan ditanyai. Tetapi terpaksa harus dilepas lagi karena tiada bukti. Saat itu penjaga pintu pun sedang berjalan sepanjang jalan yang agak sepi. Tiba-tiba ia melihat tiga orang sedang berjalan mendatangi. Diperhatikannya ketiga orang itu dan seketika ia heran melihat salah seorang di antaranya, agak aneh. Seorang pemuda yang gundul tidak, berambut pun tidak. Walaupun gundul tetapi pada kepala bagian kanan tumbuh seikat rambut panjang yang mirip sebuah kuncir. Memang cakep juga wajah pemuda itu tetapi sikapnya seperti tolol. Tiba dua salah satu di antara ketiga orang menghampiri dan meregur. Saudara, dimanakah kediaman Cian Bin Longkun Buyung Kiong? Penjaga pintu yang berkawan dua orang jago silat itu terkejut mendapat pertanyaan itu. Siapa engkau tegur penjaga pintu? Kami datang dari lain daerah hendak melihat-lihat keindahan kota raja. Ku dengar Cian Bin Longkun Buyung Kiong sedang mengadakan pesta ulang tahun. Apa keperluanmu menanyakan kediaman Cian Bin Longkun tanya si penjaga pula? Eh mengapa lagakmu begitu tengik tiba dua bloon menyelutak? Rupanya ia tak puas melihat lagak bicara si penjaga pintu yang angkuh. Kurang ajar, engkau berani memaki aku teriak penjaga pintu. Mengapa tak berani? Kalau tak salah engkau ini mirip dengan orang yang mengantar bingkisan istimewa itu, tiba dua penjaga pintu berseru. Apa maksudmu tegur pemuda itu? Bukankah engkau yang mengantar bungkusan besar kepada Tuan Buyung Kiong seru penjaga pintu? Hah pemuda itu ternganga. Ho jangan menyangkal teriak penjaga pintu pula, engkau harus ikut kami menghadap Buyung Loya. Mengapa tanya si pemuda tak mengerti? Buyung Loya hendak bertemu dengan engkau penjaga pintu tak mau menerangkan maksud undangannya itu. Kedua kawan pemuda itu terkejut. Tetapi belum tempat mereka menilai maksud orang, tiba dua bloon sudah berseru. Bagus, aku memang hendak mencari Buyung Kiong katanya. Ikut aku seru penjaga pintu seraya mendahului melangkah. Saudara, tunggu sebentar kata salah satu dari ketiga orang itu. Mengapa seru penjaga pintu? Harap saudara jelaskan apa keperluan Tuan Buyung Kiong hendak bertemu dengan kami. Aku tak tahu sahup penjaga pintu, nanti bila berhadapan dengan Buyung Loya engkau boleh tanya sendiri. Paman, biarlah kita ikut saja kata si pemuda yang bukan lain adalah bloon. Bloon bertiga sedang menuju ke tempat kediaman Buyung Kiong. Walaupun tinggal di kota raja tetapi tak pernah Tsu Jin Sik tahu letak kediaman Buyung Kiong. Maka ketika berpapasan dengan penjaga pintu dan kedua jago silat keluarga Buyung, Tsu Jin Sik bertanya. Jika tak bertanya mungkin takkan terjadi sesuatu, tetapi karena bertanya itu maka timbul seketika pikiran penjaga pintu. Ia merasa bebas untuk mencari orang yang mengantar bingkisan istimewa tadi, tentu sukar sekali. Maka ia mempunyai rencana untuk menjadikan bloon kambing hitamnya. Dan secara kebetulan pula ternyata bloon memang hendak mencari Buyung Kiong. Pencaharian orang yang mengantar bingkisan kepala orang tadi, cukup memakan waktu lama. Dan karena peristiwa itu maka hilanglah selera para tetamu. Beberapa waktu kemudian, para tamu itu pun pulang. Juga Buyung Kiong sendiri seperti orang yang kehilangan semangatlah merasa menderita hinaan besar. Di samping itu ia pun gelisah juga memikirkan peti dua harta karun yang disuruhnya menyembunyikan di Pulau Kosong. Kemana kah tangan seribu budahun Leong Mo dan anak buahnya itu sambil mondar-mandir di ruang perjamuan yang sudah kosong dari tetamu itu, ia memikirkan peristiwa itu. Kalau Kam Hock dibunuh orang, tentu kemungkinan besar, orang dua yang kusuruh itu mengalami nasib yang malang, pikirnya lebih lanjut, ia kucurkan keringat dingin dikalah memikirkan kemungkinan hilangnya peti berisi harta yang tak ternilai harganya itu. Loh ya, tiba dua Buyung Kiong dikejutkan oleh suara dari luar yang memanggil dirinya. Ketika berpah-iing tampak penjaga pintu dengan kedua jago silat sedang membawa tiga orang yang belum dikenalnya. Inilah orang yang mengantar bungkusan itu, kata penjaga pintu seraya menunjuk bloon. Berapi apilah metu Buyung Kiong memandang bloon. Tetapi ketika memperhatikan wajah dan gerak-gerik pemuda itu, api pembunuhan yang memancar pada metu Buyung Kiong agak reda. Sebagai seorang tokoh yang licin dan kaya pengalaman, cepat ia dapat menilai bahwa bloon ini seorang pemuda yang tak normal dan tak mengerti ilmu silat. Siapa engkau tegurnya? Aneh sahut bloon balas cuon rumah. Cian Bin Long Kun Buyung Kiong terbeliak mengapa aneh serunya? Mengapa tidak aneh balas bloon? Apanya yang aneh? Engkau seru bloon. Aku Cian Bin Long Kun Buyung Kiong nyelangkan mat selebar dua. Mengapa? Engkau mengundang aku datang. Mengapa tak tahu siapa diriku? Kata bloon. Siapa yang mengundang engkau Buyung Kiong makin heran. Aku tak kenal padamu. Aku perintahkan orangku untuk mencari orang yang mengantar bingkisan aneh kepadaku. Apakah kau yang mengantar? Kini makin jelas bagi Buyung Kiong bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang pemuda tak normal. Maka cepat ia membentaknya, jangan banyak mulut. Engkau yang menghantar bungkusan itu atau bukan? Kalau ya. Engkau harus mati kalau tidak. Lekasenyah, aku muak melihatmu. Aku sebenarnya hendak mencarimu maka baiklah ku katakan, aku yang mengantar bungkusan. Eh, nanti dulu, apakah isinya? Kepala manusia seru Buyung Kiong. Bloon, Chu Jin Sik dan Sian Li terkejut sekali. Kini barulah Chu Jin Sik dan Sia Li mengerti mengapa Buyung Kiong perintahkan orang untuk mencari orang yang mengantar bungkusan istimewa itu. Dan saat itu pula Chu Jin Sik serta Sian Li menginsafi bahwa urusan memang amat gawat sekali. Salah bicara, Bloon tentu akan terlibat perkara besar. Tetapi sebelum kedua orang itu sempat membuka mulut, Bloon pun sudah mendahului. Kepata manusia. Kepala siapa tanya Bloon seperti tak menyadari bara kemarahan cuan rumah yang sewaktu-waktu akan meletuskan pemenuhan. Jawab dulu, engkau yang mengantarkan bukan bentak Cian Bin Lokun. Ya, Chu Jantik dan Sian Li seperti dipagut tular kejutnya. Bukan Buyung Loya, seru Chu Jin Sik, bukan kami yang mengantar. Kami Sarna sekali tidak tahu menahu tentang bungkusan itu. Cian Bin Lokun cepat memandang Bloon. Ya, memang aku yang mengantar, sahut Bloon tetapi bolahkah aku melihat apa isinya? Dengar tidak, engkau Buyung Kiong beralih memandang Chu Jin Sik, kawan musudi mengaku. Dia lebih jujur dari engkau. Hukumannya lebih ringan. Tetapi memang kami tak mengantar bungkusan itu. Dia mengaku sekenanya saja, seru Jin Sik. Klan Bin Lokun, mana kepala manusia itu seru Bloon. Buyung Kiong terkejut karena pemuda berani menjebut dirinya dengan perkataan Cian Bin Lokun saja. Buyung Kiong segera suruh orangnya bawa keluar bungkusan tadi. Ha, Bloon berteriak kaget melihat kepala manusia itu. Mengapa? Tanya Buyung Kiong. Itukan kepala dari si babi gemuk berada di Pulau Kosong tanpa disadari. Bloon berseru. Buyung Kiong melonjak kaget, engkau kenal dia? Dia si babi gemuk yang bersama beberapa kawannya membawa peti harta ke Pulau Kosong. Hektometer, benar geram Buyung Kiong. Kini ia makin menaruh perhatian kepada pemuda itu, walaupun semula ia ingin mengusir pergi tetapi setelah mendengar kata dua pemuda itu, ini ia akan menahannya. Bukankah peti harta itu milik mutanya Bloon pula? Nanti dulu seru Buyung Kiong. Bagaimana engkau dapat bertemu dengan orang dua itu? Itu aku tak begitu ingat kata Bloon hanya tahu dua aku merasa berada di sebuah Pulau Kosong lalu datanglah rombongan orang yang membawa peti besar. Di mana peti itu sekarang? Tuju tanya Buyung Kiong gopoh. Karilah sendiri seru Bloon. Aku tak sudi mengambil. Barang yang bukan milikku. Bagus Buyung Kiong berseru girang, jika demikian peti itu tentu masih berada di pulau itu itu bukan urusanku, dengus Bloon yang penting aku hendak bertanya kepadamu. Benarkah itu milikmu? Tanda petik. Buyung K, Ong mengiakan. Mengapa engkau taruh di pulau kosong? Itu urusanku sendiri, tak perlu engkau ikut campur. Bloon menyeringai, dari mana engkau memperoleh harta kekayaan sebanyak itu? Hukan urusan mui. Tetapi aku berhak mengurus seru Bloon. Buyung Kiong nyalangkan mata, eh siapa engkau ini? Hak apa engkau berani mengurusi harta bendaku? Jika harta itu engkau peroleh dengan kera halal, aku memang tak berhak mengurus. Tetapi kalau dengan kera tidak halal, aku berhak mengurus kata Bloon. Uh jangan bicara seenakmu. Tahukah engkau, siapa aku ini? Tian bin Longkun manusia berwajah seribu, sahut Bloon ku kira engkau benar dua berwajah seribu tetapi ternyata tidak. Bukan main marah Buyung Kiong saat itu. Tetapi karena perlu untuk menyelidiki lebih lanjut terpaksa ia menahan kesabaran. Coba ceritakan pengalamanmu di Pulau Kosong itu, katanya dengan tenang. Sebenarnya aku tak peduli si gemuk ini membawa peti. Tetapi ternyata dia dan kawannya manusia dua yang kejam. Coba pikirlah begitu selesai menyimpan peti, si gemuk terus hendak membunuh orang yang disuruhnya menggotong peti itu. Oh, desu Tian bin Longkun. Setelah disuruh menanam peti, mereka terus kendak dibunuh. Bukankah kejam sekali si babi gemuk dan kawan-kawannya itu? Lalu, kami bertiga membantu orang dua yang tak bersalah dan bertempur melawan si gemuk dan kawan-kawannya. Mereka menggeletak semua kecuali babi gemuk yang masih hidup dan kami ikat pada pohon. Aneh, mengapa tahu dua kepalanya pulang sendiri? Oh, engkau tak tahu siapa yang membunuh orang gemuk ini tanya Bu Yung Kiong. Tidak, sahut bloon. Tetapi mengatakan tadi engkau mengaku membunuhnya. Tanda tanya. Supaya aku bisa masuk dan bertemu dengan engkau. Di sini. Apa keperluanmu? Dia menanyaimu tentang harta itu. Hayo bilang dari mana engkau memperolehnya. Tikus buduk, engkau berani bertingkah liar di sini teriak Bu Yung Kiong lalu berpaling dan memberi perintah kepada orang-orangnya tangkap budak gelah ini. Seorang lelaki setengah tua segera tampil. Tetapi secepat itu pula seorang lelaki pendek, loncat ke depan. Santo aku, potong ayam mengapa memakai alat pemotong kerbau? Silahkan mundur dan biarlah aku yang meringkus budak liar itu. Kini bloon berhadapan dengan seorang lelaki pendek yang bermata segitiga. Sepintas pandang menyerupai seekor kunyuk. Dia bernama Kau Hwat Siang Gelar Menyut Sakti, seorang jago silat yang termasyur dengan ilmu silat kau kun atau ilmu silat kera. Memang Cian Bin Long Kun Bu Yung Kiong memelihara banyak sekali jago dua silat. Mereka dijadikan tukang pukul apabila Bu Yung Kiong mengalami kesulitan dalam usahanya membuka rumah madat. Tanpa banyak bicara Kau Hwat Siang loncat menerkam. Sekali gerak, berhasillah ia cengkeram leher baju bloon lalu ditariknya kuat dua. Karena tak dapat bernapas. Bloon kerahkan tenaga untuk merontak. Saat itu Kau Hwat Siang pun sudah menyusuli dengan hantaman tangan kiri ke dada bloon. Da. Tangan Kau Hwat Siang tepat sekali bersarang di dada bloon, tetapi seketika itu ia menjerit dan lepaskan cengkeramannya seraya mundur empat lima langkah. Karena mengerahkan tenaga, tanpa disadari tenaga dalam jicinkeng dalam tubuh bloon memancar keluar. Pukulan Kau Hwat Siang seperti membentur keping baja yang luar biasa kerasnya, sehingga ia menjerit kaget. Ia terhuyung-huyung ke belakang menahan kesakitan. Tian Bin Long Kun Bu Yung Kiong dan beberapa tukang pukulnya terkejut. Jelas dilihatnya anak itu tak balas memukul, mengapa Kau Hwat Siang kesakitan sendiri. Bongsit seorang jago dari aliran hitam yang bergelar tangan besi, segera meju dan terus memukul bloon. Duk. Bloon tergetar selangkah ke belakang tetapi Bongsit terpental sampai tiga langkah. Wajahnya meringis karena menahan sakit. Rupanya Kam Leng, adik dari si gemuk Kam Hock yang mati, tidak percaya kalau belion dapat mengalahkan Kau Hwat Siang dan Bongsit. Ia maju dan menyerang dengan jurus Hek H.O. Ujiausim atau macan hitam menerkam ulu hati. Apabila menghindar, hendak ia susuli dengan sebuah lian laun tuwi atau tendangan berantai. Tetapi ternyata Beon diam saja. Ia terkejut ketika tahu dua tinju orang sudah tiba di dadanya. Dan begitu menyentuh dada, tangan Kam Leng terus ditebarkan berubah menjadi sebuah tutukan ke ulu hati. Krek. Bloon menjerit kaget dan tersurut selangkah ke belakang. Tetapi Kim Leng menjerit kesakitan karena tulang jarinya patah. Peristiwa itu benar dua mengejutkan sekalian jago dua termasuk Cian Bin Long Kun sendiri. Seorang jago silat lain yang bernama Giam Beng Sin cepat mencabut pedang dan loncat ke muka Bloon. Rubuhnya tiga orang kawannya memberi kesan kepadanya bahwa anak muda itu tentui memiliki tiat posan atau ilmu kebal. Ia hendak mengujahnya dengan pedang. Tetapi belum lagi ia tegak berdiri, Bloon yang menderita pukulan dari tiga orang, mulai marah. Kurang ajar, mengapa engkau menyerang aku sering tak ia pun maju menyongsong pendatang itu dengan sebuah pukulan. Giam Beng Sin terkejut. Cepat ia loncat mundur lagi. Tetapi alangkah kejutnya ketika tubuhnya tak mampu dikendalikannya lagi. Rencananya hanya loncat mundur selangkah lalu hendak maju lagi tetapi angin pukulan Bloon telah mendorongnya sampai lima enam langkah ke belakang. Melihat itu Cian Li tak mau memberi kesempatan pada Giam Beng Sin. Sekali ayun tubuhnya sudah berada di samping orang dan sebuah gerakan tutukan pada punggung telah menyebabkan Giam Beng Sin lepaskan pedangnya dan tegak tak dapat berkutik. Tak kurang dari sepuluh jago dua tukang pukul yang mendampingi Cian Bin Long Kun. Empat orang telah menderita kekalahan dan kini hanya tinggal enam orang. Serempak keenam jago itu mencabut senjata masing dua. Melihat itu Cian Li pun segera mencabut pek liong kiam atau pedang naga putih pemberian si orang tua penunggu istana di bawah laut tempoh hari. Melihat itu Tujin Sik terkejut. Ia menyadari bahwa keadaan sangat berbahaya. Jika pihaknya kalah, tentu akan dibunuh. Tetapi kalau menang, tentu akan menimbulkan akibat yang luas sekali. Cian Bin Long Kun mempunyai pengaruh yang besar di Kota Raja. Kematian tokoh itu tentu akan menimbulkan kegemparan besar. Kemungkinan Partai Kepang Cabang Kota Raja tentu akan dibasmi oleh kerajaan. Berhenti teriaknya dengan nyaring. Kemudian ia berpaling ke arah Cian Bin Long Kun. Buyung Loya, kesalahan apakah yang telah kami lakukan serunya? Kalian telah membunuh orangku yang kutugaskan ke Pulau Karang Sahut Cian Bin Long Kun dengan marah. Dapatkah Loya memberikan bukti bahwa pembunuhan itu kami yang melakukan? Bukti sudah jelas kata Cian Bin Long Kun. Anak itu telah mengaku dia yang mengirim bungkusan berisi kepala kam hok kemari. Apakah engkau masih menyangka? Ciu Jin Sik tertawa. Buyung Loya, katanya, memang demikianlah perangi sahabatku itu. Karena didesak, ia terus mengakui saja apa yang bukan dilakukannya. Jelas, bukan kami yang mengirim bungkusan kepala manusia itu. Jangan putar lidah tak keruan betak Cian Bin Long Kun, kawanmu sudah mengaku dengan jelas, engkau masih berani mati menyangkal. Tanda petik. Ah, Buyung Loya harus percaya kepada perkataanku. Memang sahabatku itu mempunyai perangai yang aneh dan agak linglung. Tanda petik. Tidak teriak bloon. Aku tidak linglung, aku memang perlu menanyai Cian Bin Kun, dari mana dia memperoleh harta kekayaan itu. Jahanam. Jangan bertingkah liar, di rumahku teriak Cian Bin Long Kun, engkau tak berhak mengurus kekayaanku. Dengan begitu hartamu itu akan hilang selama-lamanya, seru bloon. Belum tentu, dengus Cian Bin Long. Siapa yang akan memberitahu tempat simpanannya kepadamu? Bukankah anak buahmu sudah mati semua? Engkau. Aku, teriak bloon, tidak mau. Mau atau tidak mau engkau harus memberitahu, kalau tidak, jangan harap engkau dapat keluar dari rumah ini dengan masih bernyawa. Siapa bilang teriak bloon, sebelum pergi, jawablah lebih dahulu pertanyaanku tadi. Dari mana engkau memperoleh harta kekayaan itu? Aku seorang pedagang besar, sudah tentu hasil keuntungan yang ku peroleh dalam perdagangan itu cukup banyak. Bohong seru bloon, tak mungkin engkau memperoleh keuntungan sebesar itu. Apa yang engkau perdagangkan? Loya, lebih baik selesaikan manusia dua ini, daripada Loya harus mengadu lidah, tiba dua berkata seorang jago silat yang bertubuh tinggi besar, dan bersenjata sepasang gembolan berduri. Orang itu bernama Kihuntik bergelar duplikat Tio Hwa. Tio Hwa adalah seorang tokoh dalam samko yang bertenaga besar dan memang wajah Kihuntik itu penuh ditumbuhi berwok lebat. Ya, Cian Bin Longkun mengangguk. Silahkan Loya beristirahat di dalam. Sebentar nanti tentu ku bawa ketiga manusia liar itu kehadapan Loya, kata Kihuntik pula. Hai, hendak kemana engkau teriak bloon ketika Cian Bin Longkun masuk ke dalam. Habis berseru ia terus loncat hendak mengejar tetapi Kihuntik cepat tayunkan gembolan besinya untuk menghantam. Melihat itu Cian Li pun cepat loncat menusuk punggung Kihuntik. Apabila bloon harus menderita pukulan gembol besi. Kihuntik pun tentu tembus punggungnya dengan ujung pedang. Ternyata Kihuntik masih sayang punggungnya. Cepat ia menarik gembolan besinya seraya menghindar ke samping, lalu secepat kilat menghantam Cian Li. Sepasang gembolan besi yang berduri itu beratnya tak kurang dari 50 kati. Selain berat pun masih dihias dengan duri dua baja yang tajam. Jangan lagi tubuh manusia, bahkan batu pun tentu hancur lebur apabila terkena hantaman senjata itu. Dengan sepasang gembolan berduri itu Kihuntik telah menjago sepanjang daerah Kang Lam sebagai seorang penyamun yang paling ditakuti oleh kantor dua pengangkutan atau Piao Kiok. Oleh Cian Bin Long Kun, dia ditarik ke kota reja menjadi pengawalnya. Oleh karena dibebaskan dari tuntutan hukum selama menjadi begal itu, Kihuntik mau menerima jabatan itu. Cian Bin Long Kun mempunyai 12 pengawal pribadi yang tinggi ilmu silatnya. Kebanyakan mereka itu adalah jago dua dari golongan hitam. Di samping itu entah berapa puluhan anak buah lagi yang dipeliharanya sebagai tukang pukul. Cian Li pun keluarkan ilmu pedang Giyok Li Kiim untuk menghadapi sepasang gembolan dari Kihuntik. Mampus teriak Kihuntik seraya menghunjamkan gembolan besi di tangan kanannya ke arah kepala Cian Li. Dalam menghadapi jago yang bertenaga besar itu, sebenarnya Cian Li menggunakan ilmu Ginkeng, berlincahan menghindar Kian kemari sambil mencuri peluang untuk balas menusuk. Tetapi saat ia benar dua terdesak oleh gembolan besi di tangan kiri lawan yang membayangi dari samping. Dalam keadaan yang berbahaya, Cian Li songsongkan pedang Pek Liyong Kiim menangkis. Tetapi ia mengarah untuk membabat tangkai gembolan lawan. Tering, terdengar dering yang amat nyaring sehingga pekakan telinga, dan alangkah kejut Kihuntik ketika gembolannya itu terpapai kutung. Secara tak diduga-duga, gembolan besi berduri itu melayang tepat jatuh ke atas kepala Cian Bin Long Kun. Loh ya, awas gembolan teriak Kihuntik. Karena kejutnya itu ia sampai tertegun dan hentikan gerakannya. Tahu ujung pedang Cian Li sudah menyentuh dadanya. Dalam gugupnya ia masih berusaha untuk mengempiskan dada lalu menelentangkan tubuhnya ke belakang. Ia hendak gunakan jurus tiat pianki atau jembatan besi, tubuh melengkung ke belakang, sehingga mencapai tanah, bentuknya menyerupai sebuah jembatan. Tetapi jarak dengan lawannya, keliwat dekat sekali. Sebuah tendangan yang ditujuk ke perut dari kaki Cian Li, membuat Kihuntik tak berkutik lagi. Kelima jago silat yang menyaksikan peristiwa itu serempak berseru hendak menolong Kihuntik. Mereka berhamburan menyerang Cian Li. Tetapi darah itu dengan gagah memutar pedang untuk menghalau mereka. Berhenti atau majikanmu akan kubenturkan tembok tiba-dua terdengar suara mengancam. Sekalian jago itu berhenti dan berpaling. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat bloon sedang menyikap tubuh Cian Bing Long Kun sedemikian rupa sehingga Cian Bing Lan Kun tak berkutik sama sekali. Kiranya sewaktu Kihuntik berteriak memberi peringatan kepada Cian Bing Long Kun tadi, dia pun memang sudah mendengar sambaran benda dari udara. Cepat dia menyurut mundur dua-tiga langkah. Tetapi alangkah kejutnya ketika tiba dua tubuhnya dipeluk orang sedemikian keras sehingga ia hampir tak dapat bernapas. Cian Bing Long Kun buyung kiong sesungguhnya memiliki ilmu silat yang tinggi juga. Dia bekas murid dari Kun Lun Pei yang kemudian minggat lalu mendapat guru seorang paderi lama dari Tibet. Dalam ilmu iwekang atau tenaga dalam, ia telah mencapai tataran yang tinggi. Tetapi karena terlalu mengumbar nafsu dalam minum arak dan wanita, ilmu wekangnya pun merosot. Engkau mau mengaku atau tidak bentak suara yang dikenalnya sebagai suara bloon si pemuda tak normal tadi. Rasa penasaran segera meluap dalam pikirannya. Masakan dia tak mampu melepaskan diri dari dekapan pemuda itu. Dengan kerahkan tenaga dalam, Cian Bing Long Kun segera merontak keras. Ia rentangkan kedua tangannya untuk membuka lipatan tangan bloon yang mendekapnya. Tetapi alangkah kejutnya ketika ia merasakan suatu gelombang tenaga dalam yang dasyat memancar dari lengan pemuda itu. Sedemikian kuatnya lengan pemuda itu sehingga menyerupai baja menjepit keras. Masih Cian Bing Long Kun penasaran sekali. Ia merontak-rontak sekuat tenaganya. Dan berhasillah ia membawa bloon berputar-putar Cian kemari tetapi pelukan anak itu tetap meringkus tubuhnya. Bahkan makin mengencang. Cian Bing Long Kun benar dua heran dan tak bisa mengerti. Mengapa anak muda yang tampaknya tolol dan tak mengerti lemusilat, ternyata miliki tenaga yang amat aneh. Semakin dia merontak, semakin pula tenaga dalam dari anak itu memancar keras. Sebagai seorang yang pengalaman, cepat dapat menduga bahwa anak itu tentu seorang anak ajaib. Atau tentu telah mendapat suatu rejeki yang luar biasa, memakan suatu buah atau binatang yang ajaib. Maka ia tak mau merontak lagi dan membiarkan dirinya dipeluk, lah akan menanti suatu kesempatan yang memungkinkan untuk melepas diri. Terkejutlah kelima jago silat yang sedang menyerang Cian L.T. itu demi mendengar teriakan bloon. Dan lebih terkejut pula ketika melihat Cian Bin Long Kun telah diringkus bloon. Diam dua mereka gentarnya linya. Mereka tahu bahwa Cian Bin Long Kun itu memiliki ilmu yang tinggi. Kepandayanya dapat digolongkan sebagai jago silat kelas satu. Apabila bloon mampu membuatnya tak berkutik, jelas pemuda itu tentu sakti. Paman, seru bloon kepada Tsu Jin Sik, rampaslah senjata mereka. Tsu Jin Sik meragu karena dilihatnya kelima jago silat itu mengambil sikap menentang. Hai, dengarkan teriak bloon. Kalau kalian membangkang perintahku supaya menyerahkan senjata, Cian Bin Long Kun ini tentu akan kumenturkan kepalanya pada dinding. Kelima jago silat itu tercengang. Sesaat mereka tak dapat mengambil keputusan menyerahkan senjata atau menolak. Apabila menyerahkan senjata, kemungkinan bloon akan menyuruh kawannya untuk membunuh. Aku mau menyerahkan senjata tetapi dengan syarat seru poanggo, salah seorang dari lima jago silat itu. Poanggo murid dari Butong Pei tetapi dialah tersesat ke dalam golongan kaum hitam. Apa syaratnya seru bloon? Asal buyung lo ya, engkau lepaskan. Baik, sahut bloon. Aku pun mempunyai syarat juga, katakan seru poanggo yang bergelar pedang pengejar. Nyawa. Buyung Kiong harus memberitahu dengan jujur dari mana dia memperoleh harta kekayaan. Kalau tidak, takanku lepaskan selama-lamanya. Buyung Kiong tenang dua saja. Diam dua ia tertawa mendengar kata dua pemuda yang kurang sehat pikirannya itu. Buyung lo ya sudah memberitahu tentang asal-usul kekayaannya itu. Dia mengusahakan berbagai-bagai perdagangan, seru poanggo. Tidak percaya seru bloon, kalau harta kekayaannya itu diperoleh secara halal, mengapa menyuruh orang untuk menyembunyikan di Pulau Kosong? Apa maksudnya? Poanggo mengerling pandang ke arah Buyung Kiong. Buyung Kiong pejamkan metu dan Poanggo pun dapat menangkap isyarat itu. Suasana negara mulai tak aman. Sejak baginda Ing-Log Ring sudah tampak tanda dua timbul kekeruan. Maka lebih dahulu lo yang menyangkut hartanya ke suatu pulau yang ini sudah wajar. Dalam suasana kacau, setiap orang tentu berusaha untuk menyelamatkan kekayaannya kata Poanggo. Poanggo dan keempat kawannya memang berdaya menghadapi ancaman bloon. Pada saat itu Sian Li sudah berada di samping bloon. Ia lekatkan ujung pedang keleher Cian Bin Iong Kun. Apabila kelima jago silat itu berani menyerang, Cian Bin Long Kun tentu akan dibunuh. Satu-satunya jalan bagi Poanggo dan kawan-kawannya hanyalah mengulur waktu. Mudah-mudahan akan terjadi suatu perubahan yang menolong jiwa Buyung Kiong. Kera menyelamatkan harta benda, bukanlah seperti yang dilakukan majikanmu ini seru bloon itu menandakan bahwa harta kekayaannya itu tentu diperoleh secara tak halal. Lalu dengan Kera bagaimana? Bagi-bagikan kepada kaum miskin dan usaha dua yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Apa majikanmu seorang dermawan, rakyat tentu akan berterima kasih. Walaupun dalam keadaan kacau mereka tentu tak mau mengganggu majikanmu. Bahkan mereka tentu akan melindungi seorang yang telah berjasa kepada rakyat. Sian Li terkesiap mendengar urayan bloon. Tak pernah disangkanya bahwa sukonya yang tampak bloon itu ternyata mempunyai pandangan hidup yang mulia. Percaya atau tidak, itu terserah kepadamu, tapi Loya telah memberi keterangan sejujurnya, seharusnya engkau harus pegang janjimu melepaskannya seru Poanggo. Bloon merenung. Baiklah, katanya kemudian, akan ku lepas tuanmu ini tetapi dengan syarat lagi. Apa? Akanku selidiki lebih lanjut. Apabila ku dapatkan bukti bahwa harta itu tidak halal, jangan harap Cian Bin Longkun mendapkan harta yang disimpannya itu. Kalau harta halal, akan ku tunjukkan tempat penyimpanan peti harta itu, seru bloon. Poanggo tak berani mengambil keputusan. Ia melirik pula ke arah Cian Bin Longkun. Kembali Cian Bin Longkun memberi isyarat dengan pejamkan mata. Baik, kami setuju, sahul Poanggo. Cian Li hendak mencegah. Ia hendak menambah syarat lain, agar Cian Bin Loakun jangan mengganggu apabila mereka tinggalkan tempat itu. Tetapi terlambat. Bloon sudah melepaskan Cian Bin Iongkun, lalu mengajak kedua temannya pergi. Ketika melangkah keluar pintu, ternyata di depan pintu telah berjajar beberapa orang meruajah bengis. Ciu Jin Sik terkejut. Ia berpaling ke belakang hendak bertanya kepada Cian Bin Tongkun, tapi alangkah kejutnya ketika di dalam rumah telah berjajar kelima jago silat tadi bersama beberapa orang lagi. Hai, apakah artinya ini seru Bloon? Kita dikepung, sahut Tujin Sik. Bloon terbeliat. Ia masuk kembali dan menegur Poanggo. Ha, mengapa engkau mengganggu kami? Poanggo tertawa mengejek, siapa yang mengganggu bukankah kawan-kawanmu hendak menghadang jalan? Apakah tadi aku berjanji takkan menghadang Poanggo balas bertanya. Huh, silahkan pergi, kalian bebas keluar dari rumah ini, Poanggo tertawa. Manusia licik, damprat Bloon, hektometer, apalah engkau kira aku tak mampu keluar dari rumah ini? Silahkan saja. Sepuluh jago silat telah menghadang di luar pintu dengan menghunus senjata masing dua. Sedang di dalam ruang juga telah bersiap Poanggo berlima ditambah beberapa orang lagi. Chu Jin Sik mengeluh. Ia tahu bahwa jago dua silat yang bekerja pada Cian Bin Long Kun itu terdiri dari tokoh dua berbagai persilatan. Walaupun mereka tergolong murid dua yang tak menurut peraturan partainya, tetapi yang jelas mereka memang lihai ilmu silatnya. Rupanya waktu Cian Bin Long Kun di ringkus Bloon, jago dua sebawahannya cepat mengetahui. Tetapi mereka tak berani bergerak karena khawatir akan keselamatan jiwa Cian Bin Long Kun. Begitu Cian Bin Long Kun dilepas, mereka pun segera menghadang Bloon. Bloon marah dan terus hendak melangkah keluar tetapi cepat dicegah Sian Li. Suko, jangan bertindak gegabah. Kita hanya bertiga dan mereka berpuluh-puluh jumlahnya. Dan mereka bukan jago dua sembarangan, kata gadis yang sedang menyamar sebagai seorang pria itu. Apakah kita menyerah tanya Bloon? Jangan terburu nafsu kata Sian Li, kita cari akal untuk meloloskan diri. Hektometer, baiklah kata Bloon. Tetapi kurasa tiada jalan lagi kecuali harus menerjang kepungan mereka. Beberapa saat kemudian tetap Sian Li dan Ciu Jin Sik tak berhasil mencari daya untuk meloloskan diri. Dalam pada itu, jago dua yang mengepung di luar pintu itu pun mulai bergerak menghampiri tempat Bloon. Demikian pula rombongan yang berada dalam ruang. Makin lama makin dekat. Bagaimana? Sumo Ai tanya Bloon. Apakah sudah mendapat daya? Sian Li gelengkan kepala. Belum. Apa boleh buat? Kita terpaksa harus bertempur membela diri. Wah, aku tak punya senjata, kata Bloon sambil merabah-rabah pakaiannya. Hai, ada titik. Ia cepat mengambil bungkusan kain yang terselip pada pinggangnya dan ketika dibuka ternyata sebilah pedang. Aneh, Bloon berseru heran, dari mana pedang ini? Sian Li dan Ciu Jin Sik terbeliat. Kalau Bloon sendiri tak tahu, bagaimana lain orang dapat mengetahui. Sebenarnya pedang itu adalah pusaka Ceng Leong Kiam milik ketua Kepang yang lama yalah Hon Jiat Sin Ki. Pedang itu pernah menjadi rebutan ketika diadakan panggung pemilihan ketua utara Kepang Cabang Selatan dengan Kepang Cabang Utara yang kemudian berganti nama degan Jiong Pang. Tetapi Bloon lupa sama sekali. Paman Tu, engkau memakai senjata apa? Tanya Sian Li, aku tak membawa apa dua. Kalau begitu pakalah pedangku ini, kata Bloon. Tak usah, kata pengemis wajah Riyang Ciu Jin Sik seraya membuka baju, aku akan menggunakan baju ini saja. Sian Li dan Bloon heran dan hendak bertanya tetapi saat itu jago dua silat yang berada di muka sudah tiba di hadapan mereka dan terus langsung menyerang. Liyok Sian Li adalah murid dari Kim Tian Song, jago nomor satu dalam dunia persilatan pada masa hidupnya. Sudah tentu darah itu memiliki kepandayan yang tinggi. Kim Tian Chong tahu bahwa dalam hal tenaga, murid perempuannya itu kalah dengan para suhengnya. Oleh karena itu, ia memberi pelajaran khusus dalam ilmu pedang kepada Sian Li. Ciyok Li Kiam atau ilmu pedang didadari, diciptakan oleh Kim Tian Chong setelah ia tinggal di puncak Giyok Linia di Gunung Luau San. Ilmu pedang itu khusus diciptakan agar sesuai bagi seorang anak perempuan. Diambilkan dari jurus dua istimewa segala macam ilmu pedang, digabung dalam suatu gerak permainan pedang yang gayanya lemah gemulai seperti seorang bidadari dan Kim Tian Chong menilik dengan keras setiap muridnya berlatih. Maka dalam ilmu pedang, Sian Li mempunyai sebuah pegangan yang istimewa. Jago dua yang bekerja pada Cian Bin Longkun telah dipilih dengan teliti dan telah diuji kepandayannya. Mereka terdiri dari jago dua aliran hitam yang terkenal. Hai apakah kalian tak malu hendak mengerubut teriak bloon? Tetapi jago dua silat itu tak ambil pusing. Mereka tahu bloon itu seorang pemuda yang tak waras pikiranja. Serempak mereka menyerang dengan ganas. Segera terjadilah pertempuran yang seru Sian Li mainkan pedang Pek Liong Kiam dalam ilmu pedang Giyok Likiam. Segulung sinar putih berhamburan mengiringkan gerak tubuhnya yang menari-nari bagai seekor kupu dua diderai hujan. Tering, tering. Terdengar dering yang amat nyaring diiring teriakan kaget dari dua orang jago silat ketika pedang mereka terbabat kutung oleh pedang Pek Liong Kiam. Sekalian jago silat itu terkesiap. Saat itu baru mereka mengetahui bahwa pedang pemuda cakap itu sebatang pedang pusaka yang amat tajam. Mereka merubah gaya serangannya. Tak berani mereka mengadu pedang dengan pemuda itu melainkan melancarkan serangan yang cepat mengarah bagian dua yang berbahaya dari tubuh pemuda cakap itu. Kini sebagian besar, mereka tumpahkan serangan pada Tujinsik karena pengemis itu hanya bersenjata baju. Tetapi mereka pun kecele. Walaupun hanya dengan sepotong baju, Tujentik mampu memberi perlawanan yang hebat. Setiap tamparan bajunya, menimbulkan angin tenaga yang hebat sehingga mampu menahan libasan senjata lawan. Tujinsik, pengemis berwajah riang, ternyata seorang jago silat yang tinggi ilmu iwakangnya. Untuk sementara, baik Sian Li maupun Tujinsik masih mampu untuk menjaga diri. Yang repot adalah Bloon. Dia terpaksa tak dapat ikut menghadapi jago dua silat yang menyerang dari luar pintu karena saat itu Panko dan kawan-kawannya sudah maju menyerang. Bloon bingunglah membolang-balingkan pedark Cheng Liong Kiam sedemikian rupa. Walaupun tidak menurut garis dua permainan ilmu pedang tetapi entah bagaimana, ia dapat memutar pedangnya sedemikian hebat hingga dirinya seperti dibungkus segulung sinar hijau. Panko dan kawan lawannya bingung mereka tak mengerti ilmu pedang apakah yang sedang dimainkan Bloon itu. Belum pernah mereka lihat ilmu pedang semacam itu. Tering. Tanda petik. Seorang kawan Panko dekat menyusupkan pedangnya untuk menusuk. Ia ingin merubuh pemuda itu agar memperoleh pujian dari Cian Bin Long Kun. Tetapi alangkah kejutnya ketika pedangnya terbabat kutung. Sebenarnya seorang yang tak mengerti ilmu silat, tak mungkin mampu menghadapi serangan beberapa jago silat yang lihai. Betapapun hendak memainkan pedangnya akhirnya tentu akan letih dan kehabisan tenaga. Tetapi tidak demikian dengan Bloon. Makin memainkan pedang, tenaga dalam Ji I Ching Kang makin memancar. Sehingga walaupun gerakannya tak menyerupai tata ilmu pedang, tapi kecepatan dan kedasyatan pedang yang dimainkan itu memang menyerupai gerakan seorang jago pedang yang sakti. Dan yang istimewa, tenaga sakti Ji I Ching Kang itu makin lama makin dasyat tak kenal berhenti. Po Anjo yang terkenal sebagai jago yang bergelar pedang penyambar nyawa mau tak mau heran juga. Ia tahu bahwa gerakan Bloon memainkan pedang itu, jelas tak menurut ilmu pedang dari partai persilatan yang manapun juga. Tetapi mengapa anak muda itu dapat memainkan pedangnya sederas hujan mencurah? Memang tak mengherankan kalau Po Ang Go merasa aneh karena ia tak tahu bahwa Bloon telah mengalami peristiwa aneh dan mendapat rejeki yang luar biasa. Karena makan hati ular naga, buah som laut yang berumur seribu tahun, juga jalan darah Seng Si Hian Kuan dalam tubuhnya telah terbuka dan ia memiliki tenaga dalam yang disebut Ji I Ching Kang atau Tenaga sakti ia dapat disalurkan ke seluruh tubuh menurut sekehendak hati. Bloon telah memiliki tenaga dalam yang hanya dicapai oleh beberapa tokoh sakti dalam dunia peralatan. Tetapi pemuda itu tak menyadari dan tak tahu bagaimana harus menggunakan. Hanya setiap kali ia menderita pukulan orang ataupun kalau sedang marah, ia dapat memancarkan tenaga sakti itu. Demikian halnya pada saat itu. Karena hendak dikeroyok oleh beberapa jago kelas satu dari gedung Cian Bin Long Kun, ia mainkan pedangnya. Walaupun asal menggerakkan saja, tetapi ternyata ia mampu memutar pedang itu sehingga berubah menjadi lingkaran sinar hijau yang menyelubungi tubuhnya. Mengetahui pedang yang dipakai Bloon itu juga sebuah pusaka yang luar biasa tajamnya, poangko dan kawan-kawannya tak berani gegabah adu senjata. Mereka tetap mengepung Bloon dengan lingkaran senjata, begitu anak itu sudah lelah, tentu mudah untuk membunuh. Tetapi apa yang diharap itu tak kunjung tiba. Makin lama Bloon malah makin bersemangat. Uh, tiba dua terdengar suara jerit melengking ketika salah seorang jago silat tertampar mukanya oleh baju Tujinsik. Tetapi pengemis itu juga menderita sebuah tusukan pedang pada bahunya. Darah membasahi lengan baju dan tubuh pengemis itu agak gemetar. Melihat itu Sianli marah. Dengan sebuah jurus giyok LTT HOA atau bidadari memetik bunga, tubuh darah itu meluncur dan menyabat pedang jago yang melukai Tujinsik. Tering. Orang itu belum sempat menarik pulang pedang, tahu dua pedangnya telah terbabat kutung. Cepat ia enjot tubuhnya melayang mundur tetapi sekalipun sudah loncat membayangi dan belum sempat ia berdiri tegak, pedang pekliong kiam pun sudah melayang ke arah kepalanya. Tering. Tanda petik. Dalam detik dua maut hendak merenggut orang tiba dua Sianli mendesuh kaget ketika batang pedangnya tertimpa sebuah benda kecil tetapi mengandung tenaga yang luar biasa kuatnya, seketika pedang tersiuk ke samping. Sianli rasakan tangannya kesemutan, hampir saja pedang pekliong kiam terlepas dari tangannya. Untung dia meloncat mundur. Ho, masakan seorang budak perempuan selihai itu, tiba dua terdengar suara parau tetapi mengumandang kuat sehingga jantung Sianli sampai mendebar keras. Nona itu tahu bahwa seorang sakti yang memiliki tenaga dalam sempurna, telah muncul di tempat itu. Dan ketika berpaling, memang dia melihat seorang paderi berpakaian aneh telah tegak berdiri di depan pintu. Paderi itu bertubuh kurus, memelihara jenggot panjang, mengenakan jubah warna kuning. Yang luar biasa adalah matanya. Tampaknya bersinar tajam seperti memancarkan api. Anak perempuan, tak baik engkau berkelahi apalagi membunuh orang seru paderi tua itu. Habis berkata ia pun berseru ke dalam ruang, hai berhentilah kamu bertempur. Suara paderi tua itu memang luar biasa kuatnya. Mengandung suatu pengaruh yang mengharuskan orang tunduk pada perintahnya. Maka kalian jago dua silat gedung Cian bin Long Kun berhenti. Ciu Jin Sik juga tak mau lanjutkan serangannya. Tetapi Bloon tetap bergerak memutar. Pedangnya terus menerus. Padahal poang kau dan kawan-kawannya sudah loncat mundur dan hentikan serangannya. Hai siapa yang tak mau mendengar perkataanku itu seru paderi tua pula. Tetapi Bloon tak peduli dan tetap mainkan pedangnya. Ho, apakah engkau benar dua tak mau menurut perintahku? Paderi tua mulai tak sabar. Ia melayang ke muka Bloon dan hendak memaki. Tetapi alangkah kejutnya ketika putaran pedang Bloon itu menghamburkan angin dingin yang menusuk tulang dua. Jelas pedang anak itu tentu sebuah pusaka. La segera mengeluarkan tongkatnya, mirip dengan sebatang bambu kuning. Karena engkau keras kepala, jangan sesalkan aku akan bertindak serunya seraya tusukan tongkatnya kepada Bloon. Dia mainkan tongkatnya dalam gerak yang aneh. Seperti gerak ular memagut korbannya. Berulang kali terdengar gaung gemerincing ketika ujung tongkat beradu dengan pedang. Tetapi ujung tongkat hanya tergetar tak sampai putus. Rubuh. Sekonyong-konyong paderi itu gunakan tangan kiri menghantam. Dan seketika tubuh Bloon pun terhuyung-huyung ke belakang rubuh. Suko. Sian Li menjerit kaget seraya ioncat hendak menolong tetapi paderi itu pun ayunkan tangan kirinya lagi. Sian Li menjerit rubuh. Ciu Jin Sik terkejut ia hendak menolong kedua anak muda itu tetapi beberapa jago silat gedung Cian Bin Long pun sudah menyerangnya. Mana Bu Yung Kiong seru paderi tua itu pada Po Anggo. Po Anggo terkejut. Ia tak kenal siapa paderi itu. Mohon tanya siapakah gelaran yang mulia dari Lo Sian Su ini. Tanda tanya-tanyanya. Panggil saja majikanmu keluar, nanti tentu tahu sahut paderi aneh itu. Po Anggo tak puas atas sikap orang tetapi menyaksikan sendiri betapa kesaktian paderi itu tadi. Terpaksa ia suruh salah seorang kawannya masuk mengundang Cian Bin Long Kun. Hektometer, dunia berubah, manusia pun berubah, gumam paderi tua itu masakan hendak bertemu dengan si Bu Yung Kiong saja sukarnya seperti hendak menghadap raja. Akanku berinya teguran. Suhu, tiba dua terdengar suara berseru dan munculah Bu Yung Kiong berlarian gopoh terus berlutut di hadapan paderi tua itu. Maafkan murid tak lekas menyambut kedatangan Suhu. Bu Yung Kiong mendapat laporan tentang munculnya seorang paderi jubah kuning yang dapat rubuhkan Bloon dan Sian Li. Ia terkejut dan gopoh lari keluar. Apa yang diduganya memang benar? Paderi tua itu adalah gurunya. Hang Ko Aicheng paderi lama dari Mongolia. Wah, enak benar engkau menikmati kehidupan yang mewah seperti raja sahut paderi tua itu. Ah, tidak Suhu, murid takkan melupakan budi kebaikan Suhu kata Cian Bin Long Kun. Kemudian ia mempersilahkan paderi lama itu masuk ke dalam. Sebelumnya ia memberi perintah supaya Bloon, Sian Li dan Ciu Jin Sik dimasukkan dulu ke dalam kamar tahanan. Ternyata, Ciu Jin Sik juga telah dirubuhkan oleh jago dua silat sebawahannya. Atas pertanyaan Cian Bin Long Kun, Hang Set Ko Aicheng menerangkan bahwa ia sedang berlelana dan kebetulan tiba di kota raja. Apakah tujuan Suhu hanya berkelana melihat dua pemandangan yang indah ataukah mempunyai lain tujuan tanya Cian Bin Long Kun. Sekali tepuk dua lalat sahut paderi lama Hang Set Ko Aicheng. Sebenarnya aku hendak menghadiri penguburan Kim Tian Chong di Gunung Kok Linia. Tetapi kudengar dalam penguburan telah terjadi kehebohan besar. Oh peristiwa apakah itu, suhu tanya Cian Bin Long Kun pula. Beberau atau kokoh sakti telah memerlukan datang untuk membalas dendam kepada Kim Tian Chong. Tetapi bukankah Kim Tian Chong sudah meninggal? Ya, memang begitulah naluri yang dianut kaum persilatan. Walaupun musuh itu sudah mati tetapi mereka tetap hendak membalas dendam kepada mayatnya. Kalau tak mungkin kepada anaknya. Tentu terjadi pertempuran ramai antara musuh dua Kim Tian Chong dengan partah dua persilat, yang melindunginya kata Cian Bin Long Kun. Ya kata Hang Set Ko Aicheng tetapi akhirnya pertempuran itu dapat selesai dan mayat Kim Tian Chong selamat. Tetapi andai kata tokoh dua itu menang pun mereka hanya menghantam sebuah peti mati kosong. Hai, teriak Cian Bin Long Kun terkejut, kemanakah mayat Kim Tian Chong? Para ketua partai persilatan itu menyadari bahwa Kim Tian Chong mempunyai musuh dua. Sebelumnya mereka telah menyembunyikan mayat Kim Tian Chong dan yang ditempatkan di rumah sebahyangan itu peti mati kosong. Oh, pintar juga ketua dua partai persilatan itu, Seru Cian Bin Iong Kun. Terlalu pintar sehingga mereka kebelinger, sahut Hang Set Ko Aicheng. Bu Yung Kiong terkesiap lalu memandang suhunya, murid sungguh tak mengerti apa yang suhu maksudkan. Para ketua partai persilatan itu mengelabungi para tetamu tetapi akhirnya mereka juga dikelabuhi orang sendiri. Bagaimanakah peristiwa itu suhu? Mayat Kim Tian Chong hilang sungguh dua dari tempat persembunyiannya. Oh, teriak Cian Bin Long Kun terkejut, benarkah mayat itu telah hilang? Ya, siapakah yang mencurinya? Soal itu sampai sekarang masih menjadi teka-teki. Tak henti-hentinya mulut Cian Bin Long Kun mendecak-decak keheranan. Benar dua suatu peristiwa yang luar biasa. Masakan sesosok mayat dapat hilang katanya. Dunia ini memang aneh dan dunia persilat itu penuh dengan segala keanehan. Ada lagi suatu peristiwa yang mengherankan. Apakah itu suhu? Di gunung Tai San saat ini telah muncul Kim Tian Chong yang memimpin sebuah perkumpulan agama baru Tian Tong Pei atau Nirwana. Oh, teriak Cian Bin Long Kun. Dan di daerah selatan di gunung Hang San muncul seorang Kim Tian Chong yang mendirikan perkumpulan Seng Lian Kau atau Teratai Suci. Hebatel teriak Cian Bin Tong Kun makin terkejut. Hang Set Kauai Cheng tertawa hina. Dunia persilatan sedang bingung dan kacau tetapi engkau enak dua mendekam di kota reja menikmati kehidupan yang mewah wah wah. Tanda petik. Tidak suhu serta Merta Cian Bin Long Kun menerangkan sedetik pun murid tak pernah lupakan pesan suhu. Hektometer dengus Hang Set Kauai Cheng apakah yang engkau lakukan selama ini? Murid telah bersekutu dengan Tai Kam, orang kebiri, Kuiwi Hian. Bagenda Ing Lok Set ini sedang gering. Setiap saat Raja itu wafat, Gui Tai Kam segera akan bertindak menurut rencana yang murid berikan kepadanya. Persoalan Ihama di Tibet tentu akan selesai. Tidak lagi Maceo Lama yang berkuasa tetapi tentu golongan Dalai Lama. Dan murid pun menghendaki nanti kepala urusan agama kerajaan dipimpin oleh suhu. Tanda petik. Ah, jangan terlalu jauh rencanamu itu. Aku tak begitu menginginkan kedudukan sebagai menteri urusan agama melainkan sudah cukup apabila golongan Dalai Lama diberi kekuasaan lagi di daerah Tibet dan Mongolia. Tetapi suhu kata Cian Bin Long Kun. Hendaknya jangan kita kepalang tanggung. Kalau dapat menduduki jabatan itu bukankan kita dapat lebih memperluas pengaruh golongan Dalai Lama. Kuta pikirkan saja nanti bagaimana perkembangannya. Selain itu apakah usaha mulain selama ini? Tecu telah menyelidiki tempat perpustakaan kerajaan tetapi sampai saat ini belum juga berhasil menemukan kitab pusaka dari kerajaan Song itu. Dimanakah kitab dua itu disimpan F di dalam istana terlarang dapatkah aku kesana? Cian Bin Long Kun merenung sejenak lalu berkata, Aku harus menghubungi Gui Taikam agar memberi surat keterangan. Dengan surat ini suhu dapat masuk ke dalam istana terlarang dengan leluasa. Hang Set Ko Aik Cheng mengangguk. Adakah kunjungan suhu ke kota raja ini sekedar hendak menilik keadaan murid dan mencari kitab pusaka kerajaan Song itu tanya Cian Bin Sin Kun. Sekalian aku hendak ke Gunung Taishan untuk mengetahui siapakah sesungguhnya tokoh yang menamakan dirinya sebagai Kim Tian Chong itu. Cian Bin Long Kun minta agar suhunya suka beristirahat barang beberapa hari di rumahnya. Baiklah kata Hang Set Ko Aik Cheng. Memang aku telah juga mengadakan perjalanan. Apakah engkau menyediakan obat penawarlah? Cian Bin Long Kua tertawa. Jangan khawatir suhu katanya, tadi anak buahku telah membawa seorang gadis yang cantik sekali. Akanku persembahkan gadis itu untuk mengobati kelelahan suhu. Hektometer tahu benar engkau akan kegemaranku, Bu Yung Kiong Ah, sudah tentu murid tahu. Tentulah dia masih perawan, bukan sudah tentu, suhu. Bagus, aku hanya mau yang perawan saja, karena hal itu diperlukan untuk menambah hasiat dari hawa kuning dalam tenaga dalam yang kuyakinkan. Baru suhu dan murid itu berbincang-bincang dengan asik, tiba dua di luar halaman terdengar suara orang ribut lalu jerit teriakan kesakitan beberapa penjaga. Cian Bin Long Kua bergegas menuju keluar, tapi seketika itu ia berteriak mengeluh. Ternyata di ambang pintu telah muncul empat orang ruhib tua yang berpakaian warna putih tangannya memegang sebatang hutim atau kebutan pertapaan. Onmitohut seru ruhib tua itu, kiranya engkau Beng Semhok yang menjadi pemilik gedung ini. Su, tai, Cian Bin Long Kua menggigil dan tak dapat mengucap kata dua. Belasan tahun aku mencarimu, baru hari ini beruntung dapat menemukan, seru rahib itu pula. Su, tai, engkau keliru. Aku Bu Yung Kiong bukan Beng Semhok, akhirnya dapat juga Cian Bin Long Kua membuka suara. Bu Yung Kiong bergelar Cian Bin Long Kua atau manusia seribu muka. Tetapi walaupun engkau berganti wajah sampai seribu macam, aku tetap dapat mengenalimu. Ah, su, tai, keliru. Bagaimana su, tai dapat mengatakan diriku Beng Semhok? Siapakah Beng Semhok itu? BSNG Semhok adalah kacung dari perguruan Kun Lun Pei. Karena dia berbakat maka dia diberi pelajaran ilmu silat oleh ketua Kun Lun Pei yang lama. Tetapi ternyata dia tak tahu membalas budi. Diam dua dia telah mencuri kia pelajaran ilmu pedang dari perguruan Kun Lun Pei lalu melarikan diri. Tetapi aku bukan Beng Semhok. Su, tai, sudah lihat seru Cian Bin Long Kun. Tidak, aku takkan salah lihat. Walaupun wajahmu menyerupai seorang hartawan tetapi tahilalat pada daun telingamu yang kiri itu tak mungkin ku rupakan. Dan engkau tentu tak mengira bahwa tanda itu merupakan ciri utama dari dirimu. Cian Bin Long Kun terkejut. Memang pada daun telinga kirinya terdapat sebuah tahilalat. Soal tahilalat pada daun telinga, bukan hanya terdapat pada Beng Semhok seorang tetapi lain orang pun punya juga. Benar sahut rahib itu. Tetapi tidaklah sampai jajar tinggal seperti pada daun telingamu itu. Cian Bin Long Kun terkesiap tetapi pada lain kejap, timbulah nyalinya pula. Ia tahu bahwa suhunya hausat koai ceng seorang padeti yang sakti. Apalagi di gedung kediamannya ia memelihara berpuluh-puluh jago silat kelas satu. Masakan ia lakut terhadap seorang rahib saja. Su, tai, apakah maksud kedatangan su, tai kemari serunya? Pertama aku hendak minta kembali seorang gadis yang dirampas oleh anak buahmu di kelenteng sore tadi. Dan setelah mengetahui bahwa engkau ternyata Beng Semhok, aku pun hendak menjalankan hukuman perguruan kepadamu. Ah janganlah su, tai terlalu mendesak padaku seru Cian Bin Long Kun, anak buah tak pernah merampas seorang gadis yang sedang bersembah yang di kelenteng. HM engkau memang berani mati. Bahkan siapa dirimu engkau pun berani juga untuk menyangkal. Banyak orang menyaksikan peristiwa perampasan gadis itu. Bahkan orang tua gadis itu telah minta tolong kepadaku supaya menolong putrinya. Mereka sudah tua dan hanya mempunyai seorang anak perempuan itu. Kembalikanlah agar mengurangi dosamu. Telah kukatakan bahwa orang-orangku tak pernah merampas gadis. Mengapa sutai masih kukuh menuduh saja? Tanda tanya. Rahib tua itu tertawa hambar. Bolehkah aku menggeledah di dalam gedung ini? Omitohut. Tiba dua terdengar suara orang melantangkan doa mantra. Menyusul muncullah seorang paderi lama dari dalam ruang. Bu Yung Kiong, mengapa ribut serunya? Bu Yung Kiong segera menuturkan apa yang terjadi saat itu. Oh maafkan, lo sutai, Hang Set Khoai memberi hormat. Lo sutai salah faham. Muridku ini tak berferbuat seperti yang sutai tuduhkan. Oh, toyu ini suhu bong Semhok seru rahib tua. Siapa Beng Semhok Hang Set Khoai Cheng bertanya. Beng Semhok adalah diarahib tua menunjuk pada Cian Bin Long Kun seorang murid Kun Lun Pei yang mencuri kita pelajaran dari perguruan itu dan melarikan diri. Tiba dua Hang Set Khoai Cheng tertawa keras. Engkau salah sangka, sutai serunya, bukan Beng San, Hok tetapi Bu Yung Kiong, muridku yang setia. Siapakah nama Toyu Tegur Rahib tua? Aku paderi lama Hang Set Khoai Cheng dari Mongolia. Titik. Oh Hang Set Khoai Cheng yang termasyur dengan pukulan sakti pasir kuning itu rahib terkejut. Dan siapakah nama lo sutai Cheng Sian Sini? Tiba dua paderi lama itu tertawa nyaring panjang. Jangan lupa. Terima kasih.